Dari hasil penelitian diketahui bahwa aktivitas gelombang alfa akan meningkat ketika seseorang menjalankan hukuman ini hanya dalam satu menit. Bahkan dalam penelitian lain pun disebutkan bahwa hukuman ini juga dapat membantu pengobatan orang yang mengedap autisme dengan sindrom Asperger yang mengalami kesulitan dalam belajar dan berperilaku. Mungkin karena berbagai manfaat inilah akhirnya banyak orang zaman dahulu yang sering memberikan hukuman jenis ini. Dan wajar saja bila hukuman jenis ini ternyata juga kerap diterapkan negara India pada murid yang lemah dalam studinya. Wow! Apakah Anda salah satu orang yang menganggap bahwa pelajaran matematika itu rumit? Dan apakah Anda juga menganggap bahwa menghafal tabel perkalian merupakan sesuatu yang sulit? Ya, hal ini memang seringkali dirasakan banyak orang. Mengapa demikian? Rupanya ada satu penyebab yang membuat hafalang tabel perkalian seakan menjadi momok bagi murid sekolah. Yakni, tabel yang selama ini kita kenal adalah tabel yang kurang tepat. Mungkin sekilas kita melihat tabel seperti ini. Kita tak akan merasa ada sesuatu yang salah. Semua isinya benar. Dan dari sejak kecil pun, kita seringkali diperkenalkan dengan tabel ini. Namun nyatanya, tabel yang selama ini kita pelajari bukanlah definisi tabel yang sesungguhnya. Menurut pengertiannya, tabel merupakan data yang berisi sejumlah informasi yang tersusun secara sistematis dan berurutan dalam lajur dan deret tertentu agar mudah dipahami. Nah, coba perhatikan tabel perkalian yang selama ini kita kenal. Ternyata, tabelnya tidak berisi lajur dan deret dan hanya berupa daftar angka perkalian biasa. Jadi, bagaimanakah bentuk tabel perkalian yang benar? Ternyata, tabel perkalian yang sesungguhnya bernama tabel Pitagoras. Tabel ini telah digunakan sejak awal sejarah pendidikan ilmu matematika dimulai, yakni sejak ribuan tahun lalu. Tabel Pitagoras inilah yang harusnya digunakan oleh para murid agar tak lagi kesulitan dalam menghafal daftar perkalian. Pasalnya, tabel Pitagoras tak hanya membuat murid mengingat, namun juga berpikir. Tabel Pitagoras disusun menggunakan banyak pola sehingga dapat menolong murid untuk mengingat isi tabel dengan mudah melalui penghitungan yang dikerjakan sendiri. Dan menurut informasi yang selama ini beredar, jika seseorang mampu menemukan sesuatu dengan usaha mereka sendiri, maka ia akan mempertahankan ingatan tersebut untuk waktu yang sangat lama. Jadi, apakah Anda mulai berminat untuk meninggalkan tabel lama yang selama ini Anda kenal dan mencoba untuk menghitung perkalian dengan tabel Pitagoras? Seiring berjalannya waktu, telah banyak orang dewasa yang kehilangan kemampuan berhitungnya dan mulai mengandalkan kalkulator agar lebih mudah dan cepat. Ya, selama di sekolah, kita memang kerap kali diajarkan berhitung menggunakan hafalan tabel yang telah diperkenalkan sejak dulu. Namun, tahukah Anda, ternyata ada beberapa cara berhitung cepat yang selama ini jarang atau bahkan tak pernah diajarkan di sekolah lho? Seperti apakah itu? Mari kita simak bersama-sama. Bila sedang melakukan perkalian, mungkin sebagian dari kita jarang merasa kesulitan ketika menghadapi angka 1 sampai 5. Namun, ketika mulai masuk ke perkalian angka 6 dan seterusnya, mulailah ada rasa gagap dan bingung. Namun, cara berikut ini mungkin dapat sedikit membantu Anda. Berikut, kita ikuti langkahnya. Pertama, tandailah setiap jari di telapak tangan menggunakan nomor imajinatif. Dimulai dengan nomor 6 di jari kelingking hingga nomor 10 di jari jempol. Contohnya, jika Anda ingin melakukan perkalian 7 x 8, maka pertemukan kedua jari yang telah ditandai. Angka di bagian bawah, termasuk jari yang dipertemukan, adalah puluhan. Dalam gambar di bawah ini, 5 jari mengartikan angka 50. Dan kalikan sisa jari di bagian atas untuk mendapatkan angka satuan. Dalam gambar di bawah ini, 3 jari tangan kiri dikalikan 2 jari tangan kanan. Hasilnya adalah 6. Terakhir, gabungkan angka puluhan dengan angka satuan di perhitungan tadi. Jika di jumlah 50 ditambah 6, hasilnya adalah 56. Untuk menghitung perkalian angka 9, yang harus Anda lakukan untuk mempermudah menemukan hasilnya adalah dengan mengingat bahwa puluhan nilai angka akan semakin meningkat, sedangkan satuan nilai angka akan semakin menurut. Selain itu, jumlah dari total puluhan ditambah satuan, hasilnya akan sama dengan 9. Bila masih bingung, maka coba perhatikan gambar berikut. Cara perhitungan ini menggunakan 2 langkah mudah. Yuk, kita coba perhatikan bersama-sama. Sebagai contoh, kita coba untuk menghitung angka 32 x 11 ya. Langkah pertama, pisahkanlah angka 32 tersebut. Angka pertama menjadi ratusan, sedangkan angka kedua menjadi satuan. Langkah kedua, jumlahkanlah kedua angka tersebut dan hasilnya menjadi nilai puluhan. Kini, gabungkanlah semuanya. Jika masih bingung, coba perhatikan gambar berikut. Perkalian memang kerap kali terlihat susah ketika angkanya semakin besar. Namun hal ini rupanya juga dapat diatasi dengan menggunakan cara berhitung cepat yang mungkin jarang diajarkan oleh sekolah loh. Menggunakan cara ini, nilai puluhan yang semakin besar justru akan membuat proses penghitungan semakin mudah. Cara ini terbilang efektif untuk perkalian antara angka 90 sampai 99. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh serta ilustrasi gambar berikut ya. Anggaplah kita akan menghitung angka 97 kali 96. Maka, langkah awal yang harus kita lakukan adalah dengan mengurangi setiap nilai dengan angka 100. Misal, 100 dikurang 97 hasilnya 3. Dan 100 dikurang 96 hasilnya 4. Lalu tambahkan hasil pengurangan tadi, yaitu 3 ditambah 4 hasilnya 7. Selanjutnya, kurangkan hasil tadi dengan angka 100. Yakni, 100 dikurang 7 hasilnya 93. Hasil ini akan menjadi nilai ribuan 9 dan ratusan 3. Kini kalikan 2 angka pertama, yaitu 3 dikali 4 hasilnya 12. Angka 12 ini menjadi puluhan dan satuan. Terakhir, satukan hasil akhirnya menjadi 9.312. Pemirsa itulah beberapa fakta mencengangkan dunia pendidikan versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!